Halo semua, selamat datang di Night Talks di mana saya melakukan jalan kaki malam setelah makan besar untuk berbagi konten atau common sense atau thought process ke kalian sehubungan dengan diet, training, lifestyle dan topik hari ini adalah tentang berkeringat jadi salah satu mitos terbesar yang cukup mengganggu ku cukup tidak sependapat dari thought process ku adalah mitos di mana berkeringat lebih banyak itu berarti bikin cepat kurus atau berkeringat banyak itu berarti latihanmu bagus nah mari kita bahas secara mendetail jadi sebelum saya bahas secara mendetail saya terangin dulu kalau mungkin nanti bahasanya ada yang sulit silahkan google sendiri karena kalau saya jelaskan satu persatu bahasa yang sulit itu nanti bakal panjang banget dan kalian tahu kan orang Indonesia biasanya hanya mampu melihat video selama 2 sampai maksimal 4 menit attentionnya itu cenderung rendah jadi aku mau membuat konten itu sesingkat mungkin dan padat informasi kalau nggak paham silahkan google sendiri ya dan kalau kalian tidak setuju dengan konten saya ya silahkan tetaplah pada pendirian anda karena ini merupakan thought process saya nah kebetulan aku udah punya teori ini tentang mitos bahwa keringat itu tidak membakar kalori lebih banyak ya membakar lebih banyak sih cuman bakar lemak itu nggak itu udah lama tapi ternyata barusan itu ada IFBB Pro kelas atas yang punya work record bench press dan respectable bodybuilder banget kalian bisa cek instagramnya Greg Dushet himself atau apa gitu lupa itu ternyata sependapat banget sama aku jadi dia itu ngatakan bahwa ketika berkeringat itu memang secara teori kita membakar kalori lebih banyak tapi itu cuman slightly banget sedikit banget kita pahami dulu deh berkeringat itu proses apa sih sebenarnya jadi ketika kita berkeringat itu merupakan usaha tubuh untuk menjaga suhu tubuh tetap dingin kita beraktivitas badan kita akhirnya itu panas supaya panasnya nggak berlebihan maka kita berkeringat seperti radiator jadi suhu tubuh diturunkan nah masalahnya oke lah berkeringat itu bakar kalori kalau nggak salah sekitar tambah 4% dari total kalori yang dibakar dari work out tersebut atau gimana aku lupa tapi ketika kalian berkeringat terlalu banyak itu nanti jadinya akan dehidrasi kalau dehidrasi performa turun performa turun intensitas latihan itu nggak bagus akhirnya kalori yang dibakar total dari latihan yang nggak bagus juga akan lebih rendah dimana ketika kita tidak terlalu berkeringat fully hydrated itu powerful bisa intens bisa bagus sekali performanya sehingga kalori yang dibakar lebih banyak entah itu bisa kuat kardio lebih lama nggak keram semua powernya keluar ya paling gampang kalian setelah lari lama berkeringat banyak suruh lift heavy mana bisa coy jadi ya disitulah common sense-nya dan kedua yang mau dibahas disini itu ketika kita berolahraga di tempat dingin itu justru sebenarnya kita bakar kalori lebih banyak juga kenapa gitu ya misalkan udara dingin tubuh kita dingin berarti supaya seimbang tubuh kita harus memanaskan tubuh memanaskan itu jelas butuh lebih banyak tenaga kalori dibandingkan mendinginkan sekarang coba kalian lihat setrika barangnya kecil cuma manasi doang tapi weightnya berapa jadi ketika kita workout di tempat dingin itu sebenarnya bakar kalorinya lebih banyak dengan syarat performa kita bisa maksimal apa nggak jadi kalau kita workout di tempat dingin tapi terus kedinginan nggak bisa performa dengan baik ya sama aja kayak tadi berkeringat terus akhirnya nggak bisa performa dengan baik jadi balik lagi semuanya konsepnya itu gimana caranya kita workout di kondisi yang paling optimal nggak usah mikirin masalah keringatnya bahkan kalau bisa berusaha lah untuk berkeringat sesedikit mungkin karena kalau misalkan deh aku ini ada penyakit hyperhidrosis ya bukan penyakit kayak kelainan gitu gampang banget keringatannya jalan dikit keringatan makan keringatan tidur pun keringatan bahkan aku tidur di kamar itu pakai AC setengah PK kamarku kecil sih itu 16 derajat Celsius nggak pakai selimut nggak pakai baju cuma celana doang saking gampangnya keringatannya nah ketika aku dengan kondisi seperti ini kemudian workout terus setengah workout itu sudah basah kuyuk itu nggak enak coy udah keram semua performa turun pakai alat basah semua kan jorok sampai-sampai di akhir workout itu aku udah nggak bisa pakai alat-alat seperti lat pull down yang duduk di bench atau incline bench atau leg press itu kan ngotorin benchnya banget sungkan meskipun aku pakai bawah handuk itu juga nggak bisa sebersih yang aku mau gitu loh nah balik lagi intinya gimana caranya supaya kita itu jangan terlalu fokus bergeringat apalagi pakai sauna suit men itu bakal bikin kamu dehidrasi banget performamu turun nggak bisa workout lebih lama akhirnya kalori yang dibakar juga lebih sedikit ya mungkin segitu dulu topik hari ini next time kita bahas topik yang lain dan mungkin ke depannya aku mau tertarik untuk bahas tentang cara belajar menghitung kalori kemudian topik berikutnya yang akan datang adalah bagaimana kita memilih makronutrien yang pas untuk keputusan